Video kali ini di bagian yang kedua yang saya bahas tentang on-site vector dan juga silo Jadi di video kali ini mungkin saya akan coba langsung masuk ke dalam websitenya Dan coba untuk melakukan perbaikan yang perbaikan struktur Atau juga nanti mungkin bisa ada beberapa plugin yang bisa kita tambahkan untuk mendukung on-page kita Jadi di sini mungkin ini adalah website yang sebelumnya yang menjadi contoh Contoh saya penerapan silo Kalau dilihat di sini pertama ya Ini bagian header ya atau logo dan juga navigasi link ini terfloating di atas Sebenarnya ini ada maksud sebenarnya Ini akan saya jelaskan Kemudian di bagian atau di halaman homepage ini saya menggunakan status Dengan silo ya Saya lihat yang terjadi ini ke halaman yang related ya dengan main page-nya Ini adalah main page-nya yaitu tutorial computer Ini konten atau page yang mendukung atau yang berada di bawah konten tutorial computer Jadi untuk web ini ya atau blog ini semuanya menggunakan page Bukan post Saya gunakan page Sehingga ini adalah child-nya ya atau parent-nya dari tutorial computer yang ini adalah halaman main silo Di sini dan ini adalah konten di bawah di bawahnya Kalau coba saya masuk ke salah satu Misalkan ini Membedakannya ya Jadi untuk saya membedakannya untuk main ini Style-nya saya letakkan di sebelah kanan Untuk parent atau child-nya ya Ini diletakkan di sebelah kiri biar gampang membedakannya Jadi ini adalah support-nya ya atau child-nya Saya menggunakan page di sini Kalau di sini juga ada main silo juga ya Ini anda bisa menggunakan kategori di main silo di sini Tapi lebih bagus menggunakan page ya Karena kita bisa memasukkan konten Juga kita bisa masukkan link-nya juga di sini Kalau saya klik salah satu di main silonya ya Di kanan karena ini adalah parent-nya ya Ini di bawah dari page tips blogging Jadi untuk yang ini sebenarnya saya mau coba terapin Di wikipedia Kalau kita lihat wikipedia seperti ini ya Dia ada daftar isi Kemudian konten Kemudian h1 ya Di load di paling atas Sama seperti ini h1 di load paling atas Kemudian ada table of content ya Ini bisa table of content Cuma ini di link ke page yang lain Sedangkan kalau wikipedia ini di halaman yang sama Ini tidak jadi masalah Nah di wikipedia juga banyak internal link ya di dalamnya Kalau di wikipedia ini ada sebelah kiri ya Dia kasih logo dan juga navigasi link di sebelah kiri Namun sebenarnya yang dilihat Google itu adalah Tag 1 ya Yang tetap dilihat oleh Google Di bagian paling atas Untuk cek ya Untuk melihatnya ini bisa saya copy Kemudian kita coba klik ec Dan paste url wikipedia tadi Jadi yang dilihat Google itu Bukan full version ya Untuk semua tampilan Tampilan ini yang dilihat Bukan full version Atau live web Tapi ke text only version Jadi yang perlu kita lihat adalah di bagian ini Kalau dilihat bahwa struktur wikipedia akan Terlihat seperti ini ya Konten dulu yang di load Dengan tag h1 yang di Berada paling atas Kemudian konten Ini juga table of content Dengan struktur OL dan UL ini ya Sedangkan untuk navigasi Menu navigasi ini berada di paling bawah Jadi dia menggunakan absolute CSS Sehingga membuat halaman Halaman text versionnya Ini berbeda dengan live version Atau live web page Nah untuk ini juga saya coba Terapkan seperti itu Makanya disini untuk header Saya bikin floating Sebenarnya untuk header disini Posisinya berada di bawah Tapi dengan memanfaatkan fitur Dari CSS ya Kita buat headernya terfloating Di bagian atas ini Coba kita lihat di Google text Tampilan secara live Dan text version Dia jadinya seperti ini Coba kita lihat di Coba kita lihat di Coba kita lihat di Paling atas Kemudian Conten Juga ada internal link ya Ke halaman yang lain Ini kita juga sebut sebagai silo Kemudian Logo Ini adalah logo ya Dan juga Navigasi Navigasi menu ya Atau ini main silonya Kemarin juga ada yang tanya Apa memang benar Google melihat Text only version ini Sebenarnya ini agak Pertanyaan yang Yang simpel Tapi memang Memang Kita Jawabannya Memang Perlu Perlu ini ya Perlu data yang Palit ya Kalau saya melihatnya Memang Saya pribadi memang Tidak begitu Tau ya Tentang Google Tapi Secara dari Google Melihat Sebuah halaman Semuanya menunjukkan bahwa Google itu Melihat Yang dilihat Google adalah Text version only ini Karena Saat kita Melakukan Atau memposting artikel Dan membuat Menambahkan image Kedalam Dalam artikel ya Biasanya kita akan Menggunakan Tag Tag ALT Itu adalah Kode Dimana Google Bisa melihat halaman Atau Image Kalian Yaitu seperti ini Ini kalau tidak ada Kita memasukkan Image Tidak ada Tag out Maka Link Dari Image tersebut Tidak akan muncul di sini Dan Google tidak akan Menganggap Halaman Artikel kita Atau konten kita Memiliki image Untuk itu Kenapa kita harus Membuat Tag out Dan kemudian Kebanyakan dari 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 Para Hacker ya Mereka yang Diserang adalah Menggunakan Base 64 link Dan biasanya itu Tidak akan muncul di Live webpage Tidak akan muncul Dia di sini Link-link mereka yang Mereka inject Kedalam sebuah website Itu tidak akan Pernah muncul di sini Karena di sini juga Mereka juga Juga tidak terlalu Penting ya Di sini karena Link tersebut akan Muncul di bagian Text only Biasanya akan Muncul di bagian Header ya Biasanya untuk SQL injection itu Masuknya di Header atau di Footer Di bawah sini Biasanya akan ada Banyak link Link-link spam ya Itu berarti Website kita Terkena Hack Karena Mereka yang Mereka tuju adalah Link tersebut Dilihat oleh Google Bukan Dilihat oleh visitor Untuk itu Kenapa sebuah Sebuah Halaman itu Perlu kita perhatikan Text only Adalah Kemungkinan besar Memang Google Yang dilihat oleh Google Adalah Text only Karena Google Tidak bisa membaca JavaScript Dan juga Tidak bisa membaca Image Kalau tidak Digunakan Tag Alt Seperti Ini saya Ada Ini ya Di sini Kalau dilihat Ini ada Cycle Atau Google Plus ya Karena Google Plus ini Di bawah Atau menggunakan kode JavaScript Maka di text Version Dia tidak muncul Karena Google Tidak membaca JavaScript Untuk itu Kita perlu perhatikan Di sini Kalau kebanyakan website Akan muncul Atau berbentuk Seperti ini ya Ini web song SEO Karena di sini Saya tidak fokus Di onsite-nya Tidak fokus SEO Untuk blog ini Maka jadinya akan seperti ini Dan Coba anda juga Lihat Website Website anda ya Kemungkinan juga akan seperti ini Apalagi yang menggunakan Dynamis Homepage Biasanya akan seperti ini Dan ini Bukannya jelek ya Ini Tidak jadi masalah Seperti ini Yang terpenting adalah Link yang berada di paling atas ini Perlu anda perhatikan Bahwa link ini Bahwa memang Kita menginginkan Link ini Mendapatkan Power yang Lebih besar Dibandingkan Link-link di bawah sini Untuk itu Link yang Ber Atau link yang Tidak penting ya Seperti Contact As Privacy Policy Scramar itu Bisa kita letakkan Di bagian bawah Jadi kalau Standarnya seperti ini Ini Sebenarnya bagus juga Seperti ini Tidak jadi masalah ya Yang penting kita tahu Nanti bagaimana cara Men-csit-nya Di sini saya coba Implementasi dari Wikipedia Anda tidak harus Buat yang seperti ini Tapi hanya sebagai contoh ya Kalau Website yang tidak terlalu besar Dan related Itu bisa gunakan Pakai cara seperti ini Di header Kita taruh di puter Dan Konten Menggunakan Silo Ini coba Kita Atau coba saya Masuk ke Kedalam Salah satu Webnya Yang pertama Di sini Mungkin Anda bisa tambahkan Plugin Kalau sebelumnya Itu kita gunakan Yoast Ataupun All-in-one SEO ya Di sini saya coba Tambahkan satu Yaitu SEO Ultimate Karena di SEO Ultimate ini Ada fitur 404 Monitor Dan juga Beberapa modul lain Yang Bermanfaat Nantinya ya Di sini juga ada Deep Link Jaggernaut ya Jadi kita bisa menggunakan Clocking di sini Atau kita mau Lakukan Atau untuk PBN ya Untuk PBN Jadi kita tidak perlu Meletakkan External Link secara langsung Kita bisa Layer Menggunakan Internal Link Dan di Redirect Ke Target Setenya Untuk Yang menggunakan SEO Ultimate Ini saya coba kasih Sedikit Sedikit Settingan ya Yang saya pakai Di SEO Ultimate Di bagian Baling bawah Ini adalah Defaultnya Mungkin di bagian ini Saya centang semua Kemaling tweaker ya Kemudian di Ya hanya di sini ya Di bagian ini ya Di bagian ini yang saya centang semua Kemudian di bagian Title tag Key Writer Ini akan seperti ini ya Kalau saya Ini aslinya tidak Seperti ini Ini sudah saya edit Kalau aslinya seperti ini Defaultnya adalah Post Dibatisin Kemudian Nama Domain Jadi di sini saya tidak Tidak gunakan yang seperti itu Karena akan Memperpanjang title ya Kita lihat di sini Bahwa Untuk title yang terlalu panjang Juga masuk dalam Perhatian ya Ini Title Over Over 70 karakter Title Ini 65 karakter Jadi kalau kita juga Tambahkan Tambahkan Nama block di sini Mungkin akan Jauh lebih panjang lagi Jadi ini saya Propendex Semuanya post Page Semuanya yang di belakang ini Saya hapus Anda bisa juga hapus Kemudian untuk setting lainnya Dibiarkan Default Ya Kemudian di Bagian Di setting monitor Ini juga Saya Biarin Default Kemudian di Meta robot Meta robot Dua ini Saya centang Untuk dua ini Kemudian di Default Value Ini saya Centang semua Ini bisa Dicentang juga Atau bisa Dibiarin Juga gak jadi masalah Coba saya centang semua ya Save Untuk Untuk post ini Misalkan ada Post yang Mau kita ubah jadi Noindex Bisa Disini Atau nofollow Tapi untuk Fitur nofollow ini Sebaiknya Anda tidak perlu Tidak perlu Senang ya Untuk seluruh Post Karena sayang Tapi Kalau untuk noindex Contoh lagi Untuk page Untuk page Disini Halaman Custom 404 Ini saya buat Noindex Ini juga Anda bisa buat Custom 404 Saya akan tunjukkan Kemudian di Meta Deskripsi Untuk Meta Deskripsi Meta Deskripsi Untuk Meta Deskripsi Untuk Ini Default-nya Ini nanti Ada ya Kalau Default-nya Nah Ini seperti ini Except Cuma Saya Saya buang ya Karena saya tidak menginginkan Meta Deskripsi Jadi kita Membiarkan Google Mengcroll semua Halangan konten dan mencari keyword yang memang related dengan apa yang diketikan visitor di mesin pencari ini kita kosongkan semua dan untuk blog homepage juga ini saya kosongkan dan biarkan untuk homepage-nya menggunakan tagline atau kalau tadi menggunakan atau meng-cloud semua halaman di homepage ini di seluruh konten bisa menjadi deskripsi jadi tidak perlu kita setting deskripsi untuk put sini kosong ya tapi kalau Anda yang mau menggunakan metadeskripsi di sini bisa Anda masukkan di sini ya jadi tidak perlu edit satu-satu di kontennya kita perlu edit di sini dan kalau hasil dari screaming frog ini ada duplicate ya untuk metadeskripsi di sini misalkan ada duplicate di sini kita lihat url-nya atau halaman url-nya ya jadi kita bisa cari di sini kemudian kita langsung edit di sini tidak perlu masuk ke halaman post ya jadi jauh lebih cepat kerjanya tapi juga sama saya tidak gunakan kemudian hanya itu ya untuk file editor ini Anda bisa edit robot txt dan juga htaccess di sini misalkan Anda mau block mau block bot dari berbagai tools ya misalkan majestic, href ataupun lain-lain ya cuma untuk robotex bisa Anda juga masukkan di sini ini untuk htaccess monitor 404 ini untuk melihat halaman 404 ya ini sebenarnya bukan broken link ya kalau saya di sini juga install broken link checker di sini broken link Anda juga bisa install lagi di sini broken link broken link karena untuk halaman login ini ya untuk halaman login ini saya layer lagi menggunakan web security jadi kita login untuk tidak menggunakan web login ya kemungkinan ini kemarin ada yang mencoba login menggunakan nama web login ya biasanya ini untuk brute force atau para hacker yang menggunakannya jadi kita bisa hide menggunakan web security item security di sini jadi di sini tapi tetap statusnya akan dianggap 404 untuk itu kita perlu redirect untuk redirect ini saya gunakan quick redirect di sini kita juga bisa install search aja ya di bagian plugin bagian sini add new kemudian search aja quick redirect bukan plugin yang berbayar ini adalah untuk kita menetakkan halaman yang mau di redirect kemudian ini adalah destination untuk destination url ini kita masukkan halaman homepage bisa tapi sehariannya saya jauh lebih bagus menggunakan custom 404 jadi kita menggunakan halaman atau kita buat page dengan membuat page yang isinya sama persis dengan error 404 tapi sebenarnya itu bukan error 404 tapi halaman page mungkin kalau bingung ini saya contohkan page nya ya misalkan kita coba di sini copy kita coba cari halaman yang memang tidak ada misalkan seperti ini wikipedia sebenarnya untuk url ini tidak ada karena itu adalah berstatus 404 harusnya yang muncul adalah halaman error ya halaman error 404 tapi di sini saya langsung redirect ke halaman error 404 jadi ini saya build ini adalah halaman page kalau di sini ada related post dan ini pemberitahuan halaman tidak ditemukan kalau di edit ini adalah page jadi bukan halaman error tapi page ya seperti ini buat aja seperti ini kemudian di publish ya kita punya satu page yang punya satu page custom 404 jadi hasil yang dari 404 kita redirect ke custom 404 untuk yang gak mau yang gak mau satu satu ya karena mungkin terlalu banyak status 404 nya di web anda jadi kita bisa gunakan ini lagi ini 404 to 301 jadi semua url yang berstatus 404 kita redirect 301 ke custom custom page ya 404 ini coba anda install aja nama pluginnya 404 to 301 bagian setting ini di setting 301 kemudian ini dipilih existing page kemudian pilih halaman halaman yang sudah kita buat ya error 404 not found kemudian klik save all oke oke jadi semua url yang berstatus 404 nanti semua di redirect ke halaman ini ke page custom page 404 ini buat manual ya kemudian kita coba masuk ke silo jadi untuk on page anda bisa setting seperti ini ya jadi masalah masalah ini bisa kita atasi secara otomatis ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih